Pagi ini saya berada di TPA Sente untuk melihat progres daripada penangkapan gas metan yang kita lakukan untuk mengantisipasi agar jangan sampai TPA ini kebakaran. Dan yang paling penting lagi adalah kami berharap dari gas metan ini nanti bisa membantu warga sekitar untuk mendapatkan gas metan yang digunakan nanti untuk memasak seperti apa yang sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Nah tahun ini kita memulai lagi mengingat sampah masih ada ke tempat ini, ya minimal risidu ada. Kemudian dari desa juga masih ada beberapa yang membuang sampah ke tempat ini. Sehingga untuk mengantisipasi itu satu-satunya yang harus bisa kita lakukan adalah penangkapan gas metan. Jadi instalasinya sudah selesai semua. Jadi kemarin 4 kompor baru bisa digunakan. Artinya apa bahwa karena kemarin sempat kebakaran, kemudian penancapan tiang tangkapan gas metan ini juga dilakukan lebih awal. Sehingga kemarin gas metan yang terbuang begitu saja. Nah sekarang gas metan itu pasti akan diproduksi lagi dengan syarat bahwa sampah ini harus ditimbun dengan tanah. Nah kita akan bagi tugas ini. Jadi penimbunan tanah kita akan cari tanah di mana ada orang ngeruk apa mungkin bukit. Ya tanahnya bisa kita minta. Kemudian KDSPU juga saya tugaskan untuk menyiapkan atau membuat kalkulasi biaya terkait dengan bronjong. Karena saya khawatirnya nanti karena sampah ini sudah lebih tinggi daripada jalan. Nanti jangan sampai sampah ini meluber dan nanti akan mengganggu warga sekitarnya. Jadi kami terus berupaya tapi yang jelas TPA ini target kami adalah hanya membuang residu. Apalagi kalau nanti semua desa sudah mempunyai TPS 3R dan semua dengan zero waste. Apalagi di TOS Center nanti dengan alat RDF-nya maka kemungkinan TOS pun tidak akan membuang residu ke tempat ini. Tetapi pengelolaan, penataan, pemeliharaan daripada TPA ini tetap harus dilakukan. Nah jangan nanti ada orang mengatakan TPA tutup, walaupun ditutup tetap harus dipelihara. Karena gas metan ini akan terus diproduksi yang suatu saat apabila panas tinggi itu akan bisa menerdak seperti kejadian-kejadian yang sudah kita alami. Sekiranya itu ya. Terima kasih.